Selamat siang teman-teman sekalian Kita akan membicarakan tentang Capres Jadi ada wacana Ada ganjar Anis Jadi Ganjar disandingkan dengan anis Maka ini sudah suatu pembacaan Bahwa Yang akan mengikuti Pilpres ini hanya dua calon Dua pasang calon Kalau kita Mencermati tentang Adanya wacana ganjar anis Sebenarnya yang diinginkan itu hanya dua pasang calon Saja Anis jadi Wapres Ganjar Atau anis Tidak ikut sama sekali Disana Kalau itu bisa Terjadi maka ini suatu Terobosan Atau suatu pragmatisme politik Karena Sudah sejak lama Dijelaskan bahwa Anis ini kan Antitesa Antitesa Jokowi Sedangkan Ganjar adalah Pelanjut Jokowi Itu kan Ini kan sesuatu yang Sudah di Ketahui Lama Bahwa Anis ini Banyak Tidak didukung oleh Para pendukung Ganjar Apakah nanti Para pendukung Ganjar akan Keluar dari koalisi Akan Pendukung Ganjar ini Ada Relawan Relawan ini akan Tidak mendukung lagi Ganjar Gitu kan Kalau Anis Menjadi Jawapres Tapi semua Bisa saja Terjadi Kalau dipaksakan Ya Tentu saja Akan Menciptakan Suatu Turbulensi Kalau kata Budiman Suatu Benturan Dan Tapi Dari wacana Ganjar Anis ini Kita Mau melihat Menggambarkan Kecenderungan Inginnya Para elit Adalah Hanya Dua pasang Calon Saja Gitu kan Atau Kata Padlizon Ini hanya Gimik Saja Gitu kan Karena Sudah Ditanggapi oleh Padlizon Maka Wacana Ini Memang Ada Gitu kan Sebagai Suatu Ke skema Yang Keberapa Gitu Disiapkan Jika Memang Ada Kejutan Gitu kan Misalnya Prabowo Dengan Gibran Gitu kan Wah Gimana Tapi Begitu Banyak Yang Akan Kecewa Dengan Duet Ganjar Dan Anis Ini Ya Mungkin Para Perelawan Pendukung Ganjar Ya Tidak Mau Gitu kan Begitu Juga Cikias AHY Akan Meradang Juga Karena AHY Dijanjikan Diphp-in Gitu kan Oleh Anis Gitu kan Ini Jadi Memang Politik Di Indonesia Masih Ramai Belum Bisa Terbaca Gitu kan Di latar Depan Seolah Terbaca Tapi Di latar Belakang Ada Suatu Negoisasi Ada Kompromi Kompromi Ada Suatu Pertemuan Pertemuan Mengenai Strategi Untuk Pemenangan Ini Gitu kan Ini Masih Seru Gitu kan Kita harus Punya Napas Yang Panjang Untuk Melihat Aksi Para Elit Politik Kita Ganjar Anis Kalau Secara Kita Lihat Dari Angka Angka Kalau Bisa Bergabung Itu Bisa Mensintesis Kan Antara Pendukung Ganjar Baik Itu PDIP Dan Relawan Dan Juga Relawan Pendukung Anis Yang Militan Juga Tapi Persoalannya Ini Ada Sisi Yang Dianggap Kontradiksi Antara Pendukung Ganjar Dan Pendukung Anis Maspedan Apalagi Tentang Isu Yang Melekat Pada Anis Maspedan Itu Sebagai Sosok Yang Menggunakan Politik Identitas Sedangkan Di Kubu Ganjar Itu Banyak Relawan Yang Sangat Anti Terhadap Anis Karena Diduga Menggunakan Politik Identitas Maka Dari Ini Memang Wacana Ganjar Anis Ini Akan Menciptakan Polemik Menjadi Suatu Yang Kontraproduktif Sehingga Sepertinya Tidak Akan Terlaksana Cuma Kita Membaca Bahwa Ada Suatu Keinginan Bahwa Anis Tidak Boleh Nyapres Atau Anis Nggak Usah Nyapres Atau Anis Jadi Cawapres Tapi Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Berat Akan Menciptakan Suatu Polemik Ganjar Dan Anis Atau Ada Suatu Keinginan Hanya Dua Pasang Calon Saja Yaitu Ganjar Dan Prabowo Tapi Posisi Prabowo Sangat Riskan Juga Ketika PKB Tidak Memiliki Kejelasan Apakah Akan Jadi Cawapres Prabowo Bisa Saja Prabowo Meninggalkan Apa Caimin PKB Akan Meninggalkan Prabowo Begitu Juga Dengan Partai Golkar Partai Golkar Juga Memiliki Keinginan Untuk Cawapres Erlangga Kalau Dari Tanggapi Nah Dari Situ Maka Dinamika Politik Itu Masih Kita Harus Baca Secara Kritis Karena Indonesia Ini Bukan Negara Yang Dimiliki Oleh Satu Kekuasaan